Intro Kalau gak latihan satu hari, gimana ya? Waktu pemunya, sekarang aku gak main satu hari. Mungkin besok lagi, sorenya main lagi kan? Main surfing, mungkin kaki udah kaku gitu, gak bisa lemes. Intro Berselancar, menaklukan ombak, menjadi bagian hidup Ivan Prihandoyo. Remaja berusia 15 tahun ini sudah mengendarai ombak sejak usia 6 tahun. Profesi atlet selancar pun disandangnya dengan bangga. Setiap hari, ia berlatih selama 4 jam. 4 tahun itu dulu masih belajar berenang. Masih belajar berenang, nah umur 6 tahun, itu waktu di Lombok kan, di Gilit Rawangan sama bapak. Dikasih botol, disuruh belajarin tenang dulu. Nah waktu udah pulang ke Jawa, baru diajarin surfing, didorong. Belajarnya waktu dulu, belum waktu di Red Island, masih di Gerajakan namanya, Pantai Gerajakan. Latihan kerasnya berbuah manis. Berbagai juara telah direbutnya, mulai dari tingkat lokal hingga internasional. Salah satu yang membanggakan adalah juara 2 Ripper Grumetsers di Cimaja, Jawa Barat tahun 2013 lalu. Olahraga selancar juga telah membawanya berkelana ke beberapa daerah seperti Jawa Barat, Lombok, Sumbawa, dan Bali. Ivan berselancar di bawah dukungan dan pelatihan penuh dari sang ayah, Agus Prihan Doyok. Tak hanya melatih sang buah hati, Agus juga melatih anak-anak lain di sekolah berselancar miliknya. Saat muda, Agus juga menekuni olahraga selancar. Keasikan menaklukan ombak ditularkannya melalui sekolah ini. Cara menaklukan ombak ia ajarkan secara cuma-cuma alias gratis sejak tahun 2012. Saya enggak mau dan teman-teman senior yang lain juga enggak mau kalau surfing itu sampai stuck atau enggak punya generasi. Jadi surfing harus tetap ada generasi karena di dunia surfing sendiri itu ada beberapa potensi yang penting juga untuk anak-anak ya, untuk waktu mereka mulai tumbuh dewasa. Total ada 30 murid dengan rentang usia 9 hingga 15 tahun yang dilatihnya. Namun hanya setengahnya yang rutin berlatih. Tujuh di antaranya adalah grumet atau pemula. Mereka adalah anak-anak yang mengisi waktu sekulang sekolah dan di hari libur. Awalnya tak mudah mengenalkan olahraga selancar pada anak-anak ini. Butuh strategi khusus. Jadi waktu kita main surfing, biasa mereka yang belum main itu nonton. Nonton di pinggir pantai. Ini tunggu kita naik. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol-ngobrol. Kalau memang anak ini ingin belajar, kita kasih pinjem papan. Kita ajarin. Gini, seperti ini loh surfing. Kamu butuh nyali, enggak boleh panik. Jadi surfing asik kok gitu. Para orang tua sempat melarang anak-anak mereka belajar selancar. Mereka takut anak-anaknya sergulung ombak. Karena ketidaktahuan atau menganggap ombak itu adalah sesuatu yang berbahaya. Jadi mereka melarang anaknya itu untuk bermain surfing. Tapi dari hari ke hari, anak itu kan melihat temannya semua main surfing. Mau enggak mau orang tuanya sudah tahu anaknya terlalu tertarik sama surfing dan udah mulai njebur terus ke air, ya disupport aja terus. Kini ombak dan selancar menjadi bagian dari hidup anak-anak ini. Enam di antaranya bahkan meraih juara di lomba-lomba selancar. Karena ingin menjadi surfer internasional dan bisa mengajari adik-adik yang masih belum bisa surfing di sini, biar surfing di sini tidak punah dan pasti selalu ada di sini. Selain berselancar, mereka juga diajarkan merawat dan memperbaiki papan selancarnya sendiri. Kita ajarin untuk repair papan. Jadi seandainya nanti papan mereka rusak, mereka bisa perbaikin sendiri. Enggak harus bayar orang. Jadi tinggal tunggu material, mereka bisa perbaikin bareng-bareng dengan teman. Dan seiring berkembangnya pariwisata di Pulau Merah, mereka didaulat untuk menjadi duta bagi para wisatawan yang khusus datang untuk berselancar di sini. Maka kemampuan bahasa Inggris pun turut diajarkan Agus. Jadi dari hari ke hari mereka di pantai belajar surfing, belajar berbahasa Inggris, ketemu orang. Yang dulunya malu, sekarang udah gak malu lagi untuk berkomunikasi dengan orang yang gak dikenal. Jadi harapan ke depan anak-anak ini tetap akan belajar terus dan terus. Pulau Merah pun kian dikenal sebagai tujuan wisata berselancar di ujung timur Pulau Jawa. Peselancar, pemula maupun profesional bisa menjajal ombak di sini. Seiring dengan potensi alamnya, pemerintah setempat juga makin gencar promosikan Pulau Merah pada para wisatawan. Peluang bisnis masyarakat sekitar pun kian banyak. Untuk mengakomodir kenyamanan wisatawan, payung dan kursi santai disewakan sepanjang pantai. Penjajahnya pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2012 baru ada 5 payung, kini ada 120 payung yang disewakan. Namun peningkatan wisatawan tak hanya berdampak baik bagi roda perekonomian. Pelestarian alam terancam rusak. Fenomena yang sering melanda pantai incaran wisata. Maka, Agus ajak masyarakat sekitar untuk peduli pada lingkungan. Dengan menanam pohon waru di sekitar pantai, pohon ini dipilih karena tahan terhadap angin dan lebih sejuk sehingga membuat lokasi wisata tak gersam. Pohon ini hanya butuh waktu satu bulan untuk tumbuh dan tergolong pohon tidak rewel. Dengan gerakan menanam pohon yang digaungkan ke masyarakat, kini ada seratusan pohon waru di sekitar pantai. Jadi saya ajak bareng-bareng ayo nanam pohon sebelum alam ini rusak. Karena bertambahnya orang datang, nanti alam nanti lambat laun akan rusak. Jadi sebelum alam ini rusak, kita sisipin lagi pohon biar keuntungannya besok dikala yang pertama rusak, yang kedua sudah besar. Agus tak berharap muluk dari apa yang dilakukannya. Ia hanya ingin anak-anak di Pulau Merah memiliki keterampilan. Ia juga ingin agar Pulau Merah tetap bersih dan sejuk meski menjadi tujuan wisata populer. Novita Sari, Ramang Praseno melaporkan untuk NET.